Pada pagi siang hari ini saya akan sharing kepada saudara sesuatu yang very basic dan saya akan ulangi terus and this is important tentang kerendahan hati, the root of humility, tentang jalan kerendahan hati. Terambil dari dua raja-raja fasal yang kelima, ayat yang satu sampai ayat yang ke tujuh belas. Saya akan bacakan untuk saudara. Dua raja-raja lima, ayat yang pertama mulai. Naaman, Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang, jadi bukan orang sembarangan, dia adalah jenderal perang. Dihadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta, walaupun dia punya predikat yang luar biasa tapi dia sakit kusta. Nah orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Yang ketiga, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, yaitu raja, katanya begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirimkan surat kepada Raja Israel. Karena dia memang orang yang penting, dan jadi akhirnya dia mendapat salah satu favor dari Raja Aram untuk pergi ke Israel untuk mencari kesembuhan. Lalu, pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan sepuluh talenta perak dan enam ribu shikal emas dan sepuluh potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawai ku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya, serta berkata, Allah kah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepada aku, supaya ku sembuhkan orang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah, dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa Abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya lah pesan kepada Raja bunyinya, Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepada aku, supaya ia tahu bahwa ada seorang Nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa, Elisa menyuruh seorang suruan kepadanya, mengatakan, pergilah, mandi tujuh kali di dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar, marah dia, Lamil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar, dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai Damsik, lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Selanjutnya dikatakan ayat 13, Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia, yaitu Naaman, membenamkan dirinya tujuh kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan Abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali, seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Sambil di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, mari kita lihat Naaman. Siapakah Naaman? Dia orang yang luar biasa. Dia seorang Panglima Raja, dia bukan seorang Panglima Raja, dia seorang yang terpandang, jadi bukan hanya jenderal perang, tapi jenderal di atas segala jenderal. Dan kalau kita melihat backgroundnya itu, kerajaan Aram pada waktu itu menjadi bayangannya kerajaan super power. Kerajaan Israel pun kalah dengan kerajaan Aram ini pada waktu itu, karena ada banyak kemenangan yang diberikan melalui jenderal perang yang bernama Naaman. Dia sangat disayangi oleh Raja, Raja Aram, dan melalui dia, kata firman Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan kepada kerajaan Aram, dan luar biasa talentanya dan kemampuannya. Dia pahlawan tentara. Jadi inilah predikat seorang yang bernama Naaman. Panglima Raja, terpandang, sangat disayangi Raja, penuh kemenangan pahlawan tentara. Tetapi dia sakit kusta. Dan orang ini memang orang hebat sebetulnya ya, dia bukan hanya seorang biasa, dia jenderal yang luar biasa juga. Yang luar biasa dari Naaman adalah keinginannya yang luar biasa. Dia, he is a fighter, dia itu berjuang, pejuang. Dia mencari tahu dari sumber apa saja, bagaimana dia supaya sembuh, dan dia cari itu bahkan dari orang tawanan pun dia dengarkan tentang hal itu. Dia bahkan minta izin kepada Raja untuk pergi ke Israel, mencari kesembuhannya. He fight for everything. Dia adalah orang yang tidak pernah menyerah. Orang gini ini orang hebat. Jadi keinginan, banyak perkara besar terjadi dalam kehidupan kita, diawali dari keinginan kita. Saya selalu mengatakan kepada saudara, orang yang tidak ingin apa-apa tidak melakukan apa-apa. Orang yang tidak melakukan apa-apa tidak akan punya apa-apa. Orang yang tidak punya apa-apa tidak jadi apa-apa. Kalau tidak jadi apa-apa, jangan salahkan siapa-siapa. Betul tidak? Ayo kita hafalkan ya. Ini hafal, semata MDSI harus hafal. Orang yang tidak ingin apa-apa tidak melakukan apa-apa. Karena tidak melakukan apa-apa, dia tidak punya apa-apa. Betul tidak? Tidak punya apa-apa, kemudian tidak jadi siapa-siapa. dan setelah tidak jadi siapa-siapa jangan salahkan pendetamu ya kadang-kadang ya tidak apa-apa pendeta dibuat salah-salahan itu resiko panggilan saya masih ingat ya pokoknya kalau ada gereja yang apa ya kelemahannya gereja itu salahnya pendetanya tidak apa-apa itu resiko panggilan tidak apa-apa tidak ada orang jadi presiden Indonesia ngomong begini aku ini tidak tahu loh ya kok bisa jadi presiden ya mendadak seluruh rakyat Indonesia bisa milih aku aku ini siapa tau ya tapi karena semua rakyatnya milih ya akhirnya aku ya jadi presiden gini aku ya sebenarnya tidak ngerti kenapa aku tidak ada gitu itu tidak ada orang jadi presiden karena dia ingin jadi presiden itu diawali dengan desire nah begini saudara ya dalam satu kebaktian itu misalkan ini Tuhan itu tanya pada hari ini apa yang engkau ingin aku lakukan untuk kamu apakah saudara punya langsung bisa menjawab Tuhan aku ingin ini 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 aku ingin saudara bisa siap dengan keinginan itu ada orang yang datang kebaktian cuman gini ya sudah Tuhan terserah Tuhan kalau mau memberkati aku ya berkati kalau tidak mau memberkati ya nasibku mungkin begini nah itu fatalisme tidak bisa tidak bisa begitu dan kadang-kadang orang pulang dari kebaktian bukan karena Tuhan itu tidak bisa memberkati tapi karena dia tidak mengharapkan berkat itu kalau saudara datang dengan pengharapan akan jamahan Tuhan berkat Tuhan dan jawaban doa saudara saudara akan pulang dengan mujijat amin saudara desire itu penting awali dengan keinginan dan bahkan ada seorang yang mengatakan biasakan untuk menulis jurnal apa yang saudara inginkan itu saudara tulis saudara doakan dan nanti beberapa tahun kemudian saudara akan melihat bahwa Tuhan menjawab satu-satu apa yang saudara inginkan betul gak saudara itu yang kedua yang jadi luar biasa adalah kepercayaannya yang luar biasa anak aman ini dia bukan hanya pergi tapi dia juga membawa persembahan dan siap untuk diberikan bagi siapa yang bisa nyembuhin dia jadi dia ini luar biasa dia tidak pergi sendirian begitu dan kemudian ya kalau sembuh karena aku sudah sering berobat lah sama ke dokter kemana ke tabib kemana ke dukun dan lain sebagainya tapi gak sembuh-sembuh sudah lah nanti aja berat-berat bawa emas resiko nanti dirampok di tengah jalan bagaimana tidak aman jadi lebih baik aku pergi siapa yang bisa nyembuhkan nanti tak kirimlah persembahannya dia tidak akan begitu tapi sementara dia pergi dia langsung bawa emas dia bawa pakaian dia bawa perak dia bawa semua pemberian-pemberian itu dengan keyakinan bahwa siapa tahu kepergianku yang kali ini akan menyembuhkan aku akan menjawab masalahanku nah itu dia bukan hanya punya keinginan yang besar tapi dia punya confidence itu yang luar biasa dari nak aman tapi pertanyaannya sudah punya keinginan yang luar biasa saudara orang itu ya desire itu saudara saudara akan mencapai prestasi sejauh yang engkau inginkan saudara kalau saudara jadi atlet saudara jadi businessman atau apa saudara kenapa yang satu itu lebih pinter tapi gak bisa suksesnya kalah dengan yang kurang pinter it depends on their desire saudara akan sukses sejauh yang saudara inginkan itu dan yang kedua keyakinan nah pertanyaannya sekarang apakah dengan keinginan yang besar dan keyakinan yang besar yang luar biasa ini sudah menyelesaikan masalahnya anak aman nah itu ternyata tidak apakah itu cukup tidak dibutuhkan apa lagi yang dibutuhkan adalah kerendahan hati keinginan yang besar dan keyakinan yang besar dan Tuhan memproses naaman sampai he come to the place of humility dia berada di tempat kerendahan hati disitu mucijat terjadi ayo kita lihat bagaimana Tuhan memproses naaman yang pertama proses yang pertama dan sebelah kanan ini saya tetap menulis tentang siapakah naaman itu dia panglima raja terpanjang terpandang sangat disayangi penuh kemenangan panglima mentara ya walaupun dia punya atribut yang begitu luar biasa saudara proses yang pertama dia harus mendengarkan orang yang ia tawan sebagai budak lu sebetulnya kan sebagai jenderal budak yang harus mendengarkan dia nah sekarang untuk menyelesaikan masalah dalam hidupnya dia harus menurunkan derajatnya jenderal yang luar biasa harus dengerin budak untuk apa sekarang dia menang perang dan disitulah dia yang diproses ada kehilangan kebangan atas prestasi yang dicapai dia menang dia orang yang luar biasa tetapi untuk apa kemenangannya kalau dia hanya harus mendengarkan orang yang akhirnya ditawan sebagai tawanan sebagai budak untuk apa semuanya sebetulnya semakin banyak tawanan semakin dia peringkatnya jadi luar biasa dia lebih terkenal lagi tapi pada waktu itu Tuhan mengizinkan itu terjadi sehingga mau gak mau dia harus menurunkan derajatnya harus mau lebih rendah hati lagi untuk mendengarkan seorang budak atas harapan kesembuhan untuk hidupnya he lost his pride over his achievement berapa banyak orang membanggakan prestasinya tapi Tuhan itu bisa meniadakan semuanya yang kedua tetap dia adalah seorang pahlawan yang begini yang luar biasa dia minta izin kepada raja untuk pergi ke Israel kalau sudah lihat situasinya pada waktu itu kerajaan Aram itu super power dengan segala sepertinya itu ya sepertinya sekarang negara Amerika lah super power dan harus cari kesembuhan di negara yang lebih kecil disitu hilangnya pride over his nation national pridenya hilang setiap orang bisa bangga atas negaranya bangsanya dan lain sebagainya dan kita harus bangga atas Indonesia tapi kadang-kadang pada waktu proses ini kebanggaan sebagai orang Aram hilang orang akan lihat lu ngapain jenderal Aram itu pergi kemana lu memang di kerajaan Aram gak ada yang takut yang sepintar itu yang bisa menyembuhkan penyakitnya untuk apa menang perang bangsa-bangsa di sekitarnya di kalahkan kalau misalkan dia harus berobat pun harus cari kesembuhan di negara-negara yang di kalahkan itu apa ya itulah orang mulai ngomong tentang hal itu semuanya dan dia kehilangan pride over his nation tapi orang ini gak masalah dia tetap fighter dia cari apapun resikonya kehilangan pride over his achievement pride over his nation dia tetap jalani dia cari dan proses yang ketiga dia orang hebat terpandang disayangi penuh kemenangan pada waktu dia sampai di rumah Nabi Elisa Nabi Elisa gak mau nemuin dia tidak ditemuin oleh sang Nabi dan bahkan disuruh memenangkan dirinya di sungai Jordan yang kotor dan pada waktu itu juga he lost his pride over self pride atas self-right kena dan pada waktu dia kena self-right kena itu dia reaksi ngamuk dia ngamuk mari kita lihat ini lihat ya not a warm welcome pada waktu kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa apa yang dilakukan oleh Elisa Elisa menyuruh seorang suruhan pembantu untuk ngomong sama Naaman loh saudara ini hamba Tuhan luar biasa kalau diterjemahkan sekarang ya misalkan jarang loh hamba Tuhan ini kualitasnya ini luar biasa kalau diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari sekarang ini pada waktu Naaman datang dengan mercy dan alpartnya di depan rumah hamba Tuhan mana ada hamba Tuhan yang gak berani nemui sekarang bener gak Tuhan langsung nemuin tapi enggak ini hamba Tuhan tulen ini didatangi mercy nah itu kereta kuda semua itu ya mercy alpart zaman dulu gak ditemuin ya mungkin Tuhan yang suruh itu Elisa mau aja menemuin gak usah pergilah mandi tujuh kali di sungai Yordan maka tubuhmu akan jadi pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir ditemuin aja nah aman jadi reaksi marah dia kena tapi pergilah nah aman dengan gusar sambil berkata aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan alanya lalu menggerakkan tangannya di atas tempat yang penyakit itu dan kemikian menyembuhkan penyakit kustaku dengan kata lain dia mungkin ngomongin gini loh ya aku kehilangan pride aku harus merendahkan diri mendengarkan buddha aku harus merendahkan diri kehilangan pride dari bangsa aku pergi ke negara lain cari kesembuhan tapi ya temen-temen gitu loh mau aku diajenis ini nabi satu ini namanya Elisa ini aku gak aku minta rasa respek sedikit aku ini kamu gak tau aku ini siapa mungkin dalam hatinya kamu gak tau kalau mau bunuh kamu aja kecil siapa diantara saudara yang pernah kena itu egonya kayak anak aman ini angkat tangan oh jujur jujur disini orang jujur masuk surga saudara gak jujur gak masuk surga siapa yang pernah kena itu egonya kayak anak aman sebagian jujur sebagian masuk surga sebagian enggak setiap kita pasti kena betul gak amen setiap kita pasti kena ya yang kena yang belum kena saya doakan supaya kena ayo kan itu wah sesat ini pendeta ini nanti dulu nah aman itu marah sekali dan dia katakan bukankah abana dan par-par sungai-sungai di damsik lebih baik daripada sungai di israel bukankah aku dapat mandi disana dan menjadi tahir dan dia mulai membandingkan antara israel